terutama pupuk pak terutama pupuk ini jangan dipersulit ya pak kayak dulu aja orang petani bisa mengambil selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi di video kita kali ini kebetulan disini ada salak yang usianya untuk pohonnya sudah tua jadi ini kayaknya akan pak taninya akan melakukan pembaharuan yaitu mungkin akan ditanam ulang atau gimana teman teman ya jadi simak terus videonya jangan sampai pohonnya disekip ya oke selamat pagi dengan bapak simin ya pak pak simin ya ini gimana kok ngomong-ngomong salaknya masih bagus banget ini kok digundulin begini ini gimana faktornya pak profesi mau ganti ini karena salak murah banget waduh 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 500-2 ribu ini mau ganti profesi berarti ini rencana mau ditanam apalagi ini pak buah-buahan buah-buahan alpukat camaduren waduh ini teman teman ini kayaknya memang petaninya agak gimana ya kayaknya harganya agak lesu juga teman teman padahal untuk salaknya masih sangat bagus sekali dan ini untuk pelepahnya sudah dibuang teman teman seperti ini padahal ngomong-ngomong ini kayaknya sebentar lagi untuk salak akan memasuki musim panen raya ya pak iya 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 udah ini teman teman nah seperti ini teman teman ini contoh pohon salak yang lagi digundulin pelepahnya teman teman ini nantinya akan diganti tanaman yang lain teman teman ini faktornya yang pertama karena mungkin harganya sekarang lagi murah juga jadinya untuk petani disini agak sebetulnya apa ya bukannya frustasi sih bukan teman teman cuman ini untuk kebun yang sebelah sini memang kayaknya akan diganti untuk pohonnya pohon apa ya ini ada alpukat di sebelah sana teman teman pohon durian tuh pohon durian ini duriannya sudah nah agak besar juga teman teman posisi pagi hari memang cerah banget nah ini ada anakan salak juga yang sudah dijangkuk teman teman ini kalau saya lihat ini sayang sekali ya karena ini buahnya masih nah ini masih bagus banget tapi ya mau gimana lagi ya karena harganya murah jadinya ya gak sayang juga kalau untuk ditebang teman teman tolong disampaikan Pak Presiden Prabowo iya gimana pak supaya petani salak itu bisa sejahtera ya bisa sejahtera khususnya Kabupaten Wonosobo wah ini mudah-mudahan videonya bisa didengar tolong disampaikan Pak Presiden ya Pak Prabowo sama Pak Gibran ini untuk masalah pupuk gimana pak pembeliannya gimana ini terutama pupuk pak terutama pupuk ini jangan dipersulit ya pak jangan dipersulit kayak dulu aja orang petani bisa mengambil 7 kintal 1 ton bebas jadi salak itu hasilnya memuaskan waduh memuaskan jangan gede sekarang aduh makanya kecil-kecil gak ada pupuknya tolong itu disampaikan pak tolong terima kasih ya pak oke mantap banget nah itu teman-teman ini ada surat juga untuk Bapak Presiden kita ya harapannya untuk petani salak Wonosobo ini bisa sejahtera dan bisa makmur teman-teman dengan penghasilannya sebagai mayoritas disini petani salak teman-teman ya nah ini ini pelepahnya memang sudah dicacah dan kebetulan sekali ini memang kebun salak di sebelah pekarangan rumah teman-teman ya ini sudah mulai gudul nah teman-teman ini seputaran seputaran perkebunan salak seperti ini ini karena harganya murah jadinya untuk petaninya disini mau ganti profesi mau diganti tanaman yang lain teman-teman mungkin sekian dulu video yang bisa kami bagikan buat teman-teman semua ya oke jangan lupa yang suka video ini tekan tombol like komen juga subscribe teman-teman ya sampai jumpa lagi mungkin di kesempatan lain video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari petani salak pondoh wono sobo jawa tengah